Kapolda Jambi Irjen Pol Rusti Hartono memimpin langsung upacara peringatan hari ulang tahun Korps Prima Polri ke-78. Menariknya, meski diguyur hujan lebat, Korps Prima Polri tetap gagah menghadang hujan saat upacara. Beginilah suasana saat upacara peringatan hari ulang tahun Korps Prima Polri ke-78 di Mako Batalion A Sat Prima Pola Jambi, Kamis 16 November 2023. Meski dalam suasana hujan deras, tidak menyerutkan semangat personel Sat Prima Pola Jambi tetap gagah mengikuti upacara. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Jambi Irjen Pol Rusti Hartono, didampingi oleh Wakapolda Brigjen Pol Yudawan R, Pejabat Ultama Pola Jambi, dan Sat Prima Pola Jambi Kombes Pol Nadikaidir, para Kapolres, Kapolres Tajajaran Pola Jambi, serta anggota Prima Pola Jambi. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusti Hartono menyebutkan bahwa saat ini Korps Prima telah berusia 78 tahun. Prima Polri telah banyak menorehkan sejarah dengan tinta emas dan menjadi kesatuan elit kebanggaan Polri. Kapolda menambahkan dengan umur ke-78 ini, kedepannya bisa menjadi semangat untuk personel Korps Prima menjaga negara dengan aman untuk Indonesia maju, serta dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sejujurnya dengan umur ke-78 ke depan, ini menjadi semangat bagi seluruh personel Korps Prima untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Menjaga negara aman untuk menuju Indonesia maju. Berkat Alhamdulillah, tanda-tanda alam, diatau ulang tahun ke-78 diiringi dengan hujan, tapi walaupun demikian tetap semangat, tetap kebersamaan. Alhamdulillah, tanda-tanda alam baik untuk Prima yang ke-78. Alhamdulillah, inilah salah satu hal yang terus kita jaga di Korprimok, jiwa korsa. Semangat kebersamaan bahwa kedepannya dengan kebersamaan itu jiwa korsa yang baik, Prima siap untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan saat Prima Poda Jambi, Kombes Polna di Kaidir menambahkan, walaupun kondisi dikuir hujan deras, tidak mempengaruhi surutnya semangat dalam memperingati Hood Corps Prima Pori di Jambi, dan kita juga sudah mempersiapkan plan A dan plan B, ruang indoor jika cuaca turun hujan saat lupa cara berlangsung. Untuk kegiatan kemarin, berjalan dengan baik. Walaupun diguru dengan hujan, Pak Kapole sendiri yang memimpin pasukan, pepacara Hood Pemok yang ke-78. Beliau sangat antusias, dan beliau juga sangat menaruh harapan kepada Brigadier Mobil, khususnya Satu-Lima Puda Jambi, untuk memberikan pengamanan, dan memberikan pelayanan kepada Satuan Wilayah, ataupun masyarakat dalam rangka operasi Matat Berata ini. Harapannya, Pak, dengan ulang tahun kita berapa? Harapannya, ya, kita di mob ini dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh Satuan TNI, yang selalu bersinergi, dan juga kepada Satuan-Satuan lain, seperti di Satuan Wilayah, yang bilang membutuhkan bantuan pengamanan dari WOC, kita selalu welcome dan memberikan yang terbaik. Itulah harapan kita, supaya berapa ini selalu dihati, beriwap untuk Indonesia. Dalam penyelenggaraan Hood ke-78 Korps Primo Polri, melakukan kegiatan upacara, dilanjutkan dengan acara syukuran Hood ke-78 Korps Primo Polri, dengan menampilkan berbagai atraksi yang mengesankan, sekaligus mengkelar beberapa pertunjukan dari Primo, dan pindahan Primo seperti pocil atau polisi cilik, yang melakukan atraksi baris per baris, dan juga tarian tradisional. Seri Junia Putri, Cek TV, laporkan.